Dua unit truk tronton kecelakaan di Desa Kudelapan Kedeganda Purabiran pada sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 24 April. Seorang kernet bernama Pautan warga Medan mengalami patah kaki, sedangkan dua sopir selamat dari musibah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serembinius Yusman Din Idris. Silahkan rekan Yusman. Terima kasih, May. Berdasarkan keterangan saksi dan juga supeh truk serta kata lantas flores Beren Ibtu Mulyadi, saat itu truk tronton melintuksi BL8886 yang dikeunikan Muhammad Arabi dalam positif di pinggir jalan dari arah Medan ke Bandai C. Kemudian truk tersebut bergerak menuju ke Bandai C. Secara bersamaan dari arah belakang atau dari arah Medan ke Bandai C, datang mobil truk tangki BK8033WO bermuatan bahan bakar minyak yang dikeunikan oleh Irvan. Informasinya, saat itu supir truk 8033WO melihat truk di depan menginjak rem. Namun kondisi rem agak blong, sehingga truk tangki langsung menabrak dinding samping kanan belakang truk tronton. Dabrakkan seru atuk menurut kata lantas diduga pengemudi truk tronton mengalami rem blong, sehingga tidak bisa dipendalikan dan menabrak bagian belakang truk tronton tersebut yang berada di depannya. Dalam musibah tersebut, empautan selaku kenet truk yang duduk di depan mengalami patah kaki kiri. Korban segera dibawah trukus Mas Tandapura yang berjarak sekitar 500 meter arah timur lokasi kejadian. Kemudian di Rujuk Biren, truk tangki dalam musibah tersebut, truk tangki mengalami rusak berat bagian depan, kedua ban hampir lepas, sedangkan truk tronton menurut ini mengalami rusak samping kanan belakang. Dalam musibah tersebut, bagian depan truk itu juga hancur. Satu set rangkaian mesin seperti didamu mesin, di samping kanan jatuh ke badan jalan. Kedua ban depan juga hancur, sedangkan bagian tangki tidak mengalami kerusakan. Sementara truk truk tronton Mitsubishi yang dikemudikan oleh Muhammad Rafi, warna desa Palu Raya Kejamatan Rafi ini mengalami rusak bagian sebelah kanan. Sedangkan lain tidak mengalami rusakkan. Anggota asal lantas, Polres Biren, di bawah koordinasi KBO Lantas, Kia Ibda Tufiani dan Tanit Gakum, Rika Tafrizal Esa, selain memintarangkan sertifisi masa, kedua supir juga memasang polis len di lokasi tersebut. Bapak da siang menjelang siang, kedua truk dibawa ke Polres Biren untuk penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan korban mengalami perawatan GEDFUD Dr. Pauliah Biren. Dan demikian, Mike. Baik, terima kasih Rekan Yusman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.